Dan juga tentunya para sines-sines Indonesia, film Indonesia sekarang banyak prestasinya. Salah satunya yang kemarin diajak berdialog oleh Robert dan juga Sarah di Selamat Pagi Indonesia. Saya yang dialog tapi kamu yang diundang, perangkat Aruna dan Lidahnya. Kita semua diundang tetapi yang sempat datang pada saat itu saya. Nah kita akan lihat nih, film Indonesia semakin berkembang, salah satunya melalui keragaman tema. Di film Aruna dan Lidahnya membuktikan dengan menggabungkan tema kuliner, persahabatan, Indonesia semakin menginspirasi. Iya, membuat film Indonesia semakin menginspirasi. Dan memang pemirsa rumah produksi Palari Film menggelar premier film Aruna dan Lidahnya pada Kamis 20 September 2018 berlangsung sejak sore hingga malam hari. Seluruh astar utama bersama produser dan sutradara juga turut hadir. Mereka berharap film Aruna dan Lidahnya memberi inspirasi sekaligus menghubur para penikmat film Indonesia. Nah pada tanggal 27 September nanti, film berdurasi 90 menit ini akan tayang serentak di sejumlah bioskop. Rifai sudah nonton, bagus atau Rifai film? Bagus banget. Amazing banyak sekali cerita-cerita yang sangat kaya ya. Saya rasa settingnya potensi tentang Indonesia seharian. Saya suka sekali dengan casualnya seluruh settingnya. Ipingnya bagus banget, filmnya bagus banget juga. Quick question bu, kalau ada satu makanan yang paling berindukan, masakan Indonesia, satu apa bu? Setelah menonton ini. Terima kasih.